Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau DPUPR Kabupaten Syerang pada tahun ini membangun jalan desa sepanjang 20 km. Pembangunannya menggunakan anggaran dari APIB di Kabupaten Syerang. Kepala DPUPR Kabupaten Syerang Yadipriyadi Rohdian mengatakan pihaknya terus berupaya untuk melakukan pemerataan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Syerang, salah satunya melakukan pembangunan jalan desa. Jalan desa tersebut tersebar di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Syerang seperti kecamatan Cikosal, Kramatwatu, dan beberapa kecamatan di Syerang Timur dengan anggaran yang bersumber dari APBD. Kita juga ada pembangunan jalan desa pada tahun 2023, cuma kita tidak secara keseluruhan bisa menangani ya. Ada beberapa titik-titik tertentu yang harus titik-titik tertentu yang bisa menangani dan yang penangani dia mungkin bertahap seperti itu. Kalau ada berapanya, kita penahanan itu sekiranya terang lebih dari 20 km, terang lebih dari 20 km secara keseluruhan. Ada beberapa yang memang kewenangan sudah status jalan beropaten, tapi yang untuk jalan desa ini kan di luar kewenangan ada lagi, tidak lagi. Untuk itu, guna percepatan pembangunan pihaknya akan melakukan pembagian kewenangan dengan pihak desa, agar percepatan pembangunan bisa segera terrealisasi. Sementara itu, untuk penambahan jalan yang statusnya ditingkatkan, pihaknya belum memiliki rencana penambahan, lantaran masih fokus merampungkan target yang sudah dicanangkan. Terima kasih telah menonton!